Hai guys, jadi hari ini aku mau bikin tutorial makeup look seperti ini Dan ini tuh simple banget buat kalian pake untuk acara wisuda, acara kondangan, acara formal, ataupun acara pesta lainnya Yang pengen makeupnya itu agak sedikit heboh Tapi tetap kesannya natural, flawless, dan awet seharian Yang suka sama hasil makeup look seperti ini Oke, kita lanjut aja ke tutorial makeupnya Oke guys, kita lanjut aja ke tutorial makeupnya Pertama disini aku pake serum dulu dari Skintipik Serumnya apa aja yang kalian punya Pokoknya pake rangkaian skincare yang biasa kalian pake Jangan lupa pake moisturizer Pake moisturizer biasanya agak lama ya untuk meresapnya Jadi pake kifas aja kayak gini di angin-angin Biar meresapnya dengan sempurna Pake sunscreennya masih sama dari Skintipik Pake sunscreen jangan pelit-pelit harus lumayan banyak ya guys Sebelum pake produk lain wajib banget didiamin dulu 5-10 menitan Supaya si skincarenya itu lebih menyerap dengan sempurna ya Supaya hasilnya lebih awet, pake primer jangan lupa Gunanya pake primer mengurangi beruntusan ataupun pori-pori yang lumayan gede Jadi dia itu tersamarkan guys kalo pake primer Wajib banget pake primer hasilnya lebih awet Gak gampang nge-crack Dan nanti hasilnya lebih flawless Dilanjut aku pake cushion dari Skintipik yang seri ivory Sedikit pake concealer dari Hana Sui yang Perfect Cover Concealer Bawah mata supaya keliatannya lebih terang ya darah sih Diblend pake sponge dari concealer Kasih sedikit cream blush Aku pakenya dari lipstick Marina Glow Ready Cream blushnya kayak gini Jadi ini tuh si lipsticknya bisa banget dipake untuk eyeshadow Dan hasilnya bener-bener mantul banget Kita blend pake jari aja Bisa kalian pake juga pake sponge ya Tapi aku lebih seneng pake jari aja Jangan sampe blader ya Jadi dipokusin di bagian tulang tepi aja Terus kita ratain Diset pake setting powder dari si makeup yang Acne Care Micro Jadi ini tuh aman banget dipake untuk kulit berjerawat Ataupun kulit yang sensitif Jadi kita set pake loose powder atau setting powder Di bagian under eye Karena tadi kan kita pake concealer ya Jadi harus diset Biasetai di tempat dan gak gampang crack Jangan lupa dikasihnya banyak-banyak Gak apa-apa Karena dia itu warnanya putih Tapi gak bikin berubah makeup guys Hasilnya tetap natural Karena aku pengen makeupnya lebih dewy Ataupun glowing hasil akhirnya Jadi aku pake dream setter yang satin finish Dari Studio Tropic Jangan lupa dikipas-kipasin kayak gini Supaya hasilnya lebih meresap dengan sempurna Aku pake pensil alisnya dari si makeup Yang 3 in 1 Dalam satu packaging kalian sudah dapetin 3 produk sekaligus Ada pensil alis Brow Cara Dan spoolie brush Jadi aku sekarang mau pake Brow Cara dulu ya guys Karena memang si Brow Cara ini tuh bikin Alis aku itu jadi tegak Berdiri paripurna Terus awet seharian Meskipun kecil Tapi hasilnya bener-bener mantul banget guys Sebenernya kalo aku pake pensil alis ini tuh Cukup pake Brow Cara aja Gak perlu pake pensil alis Kalo misalnya pake pensil alis itu Mengisi bagian yang kosong aja Pake concealer dari Hana Sui Ya masih sama Yang tadi aku pake buat musk conceal Bagian under eye-nya Jadi sekarang aku juga mau pake di bagian Alisnya Sambil aku blend pake brush yang flat Dilanjut aku pake eyeshadow palette Dari Vinklash yang 04 Pake warna yang ini Diblend ke seluruh kelopak mata ya guys Sampai menghasilkan eyeshadow yang bener-bener halus Tanpa ngeblok Supaya hasilnya lebih burcak berinong Dan hasilnya lebih cakep di mata Jadi aku pake glitter pake cotton bud Tempelin ke bagian kelopak mata Kayak gini Pake eyeliner dari Makeover Yang Hyperback Super Styliner Pakenya tipis-tipis aja Ngikutin lekukan mata Styliner-nya diisi Supaya gak ada jeda atau spasi Pake contour dari Makeover Aku pake warna yang gelapnya Jadi aku ngambilnya dikit aja Kita tap-tapin ke bagian batang hidung Supaya kesannya Yang minimalis ini tuh Kelihatan lebih berdimensi Dan bener-bener mancung guys Unturnya dikasih juga Untuk bagian tulang pipi Complexion-nya aku set Pake smooth twig cake Yang acne cover Dari si Makeup Wajib banget di step terakhir itu Pake compact powder Yang ini sudah pake compact powder Atau twig cake Dan yang ini belum Bisa kalian liatkan Ini lebih merata Lebih flawless Dan lebih mulus Aku pake dua lipstick Dari Marina Glow Ready Yang Lucious Lipstick Aku pakenya seri yang 04 Yang Brow to the Bure Sama yang 07 Wait a minute Pake warna 07 Sebagai base lipstick Ini lipsticknya Bener-bener Cleanly banget Dan teksturnya Bener-bener Lembut Jadi kalian bisa Pake Untuk sehari-hari Cocok banget Hasilnya bisa menutupi Kekurangan di bibir aku Yang hitam ini Terus aku mau Kasih umre sedikit Di bagian tengah bibir aja Pake yang 04 Dilanjut Pake bulu mata palsu Udah beres Pake bulu mata palsu Tinggal lanjut Pake Maskara Maskaranya Aku pake Dari Something Yang Hangover Kasih di bagian Bawah mata Step yang terakhir Aku pake Setting spray Dari Studio Toropic Yang Dream Setter Pake kipas mini Kayak gini Supaya Hasilnya lebih cepat Meresap Dan hasil makeupnya Nanti lebih flawless Lebih awet Seharian Jadi hasil makeup Yang kita bangun Sedemikian rupa ini Itu gak cepat Longsor Pake soft lens Yang warna grey Yang warna grey Pake soft lens Dan udah beres Dan menurut kalian Kurang apa sih Makeup look hari ini Comment di bawah Dan kalo misalnya Kalian ada request Silahkan tinggalkan pesan Di kolom komentar Ptw kalo misalnya Kalian sell box Sama hijab yang aku pake Jadi linknya aku taro Nanti di deskripsi box Atau kalian bisa check out Di mayor style Ya Hijabnya mayor style Final look Hasil makeupnya seperti ini Semoga kalian suka Untuk look tutorial makeup Kali ini Dan di next video Bikin konten apa lagi ya Komen di bawah Jika ada yang kurang Sama hasil makeupnya Kalian bisa koreksi Di kolom komentar Komen di bawah